Selamat pagi, untuk mulai harimu pekan ini, narasi pagi kembali hadir dengan informasi terkini bersama Kodebera Mulia. Indonesia dan sepak bola tanah air berduka cita. Narasi pagi kali ini merupakan edisi khusus tragedi kerusuhan di Kanjeruhan yang merupakan catatan kelam bagi sepak bola tanah air. Berikut laporan kami selengkapnya. Bulan Oktober ini dibuka dengan kabar duka dari dunia sepak bola Indonesia. Ratusan orang dilaporkan meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjeruhan Kabupaten Malang pasca pertandingan RMAFC melawan Persebaya Surabaya. Kericuhan terjadi di Stadion Kanjeruhan Malang, usai pertandingan antara RMAFC dengan Persebaya. Di pertandingan yang digelar pada Sabtu Malang 1 Oktober 2022, RMAFC kalah di kandang dengan skor 23. Akibat kerusuhan itu, Kapolri General Polis Tio Sigit Prabowo menyebut per 2 Oktober 2022 setidaknya ada 125 orang lewas, 260 orang alami luka ringan, dan 39 orang luka berat. Data ini dihimpun Kapolri dari temuan DVI, atau Disaster Victim Identification. Meski begitu, data soal korban tewas tempat simpang siur sejak peristiwa ini terjadi. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sempat menyebut bahwa korban tewas mencapai 174 orang. Sedangkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sempat mencatat korban tewas mencapai 180 orang. Tragedi ini pun mencetak sejarah, jadi urutan kedua dalam daftar laga sepak bola paling mematikan di dunia. Para korban dibawa ke 11 rumah sakit di sekitar area Malang untuk menjalani perawatan. Gak cuma orang dewasa yang jadi korban, sejumlah anak-anak pun dilaporkan turut kehilangan nyawa. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau Kemen PPPA, setidaknya ada 17 anak yang meninggal dalam insiden ini. Namun, angkanya kemungkinan masih bisa bertambah. Yang bikin miris, ada bayi yang berumur 2 tahun yang juga turut meregap nyawa. Anak-anak yang tewas kebanyakan berusia antara 12 hingga 17 tahun. Sampai Minggu 2 Oktober pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah penonton belum berhasil ditemukan. Identitas para supporter yang hilang pun dipublikasikan ke media sosial. Banyak korban tewas yang tidak membawa identitas. Hal ini mempersulit pihak rumah sakit untuk mengidentifikasi korban. Sehingga mereka harus mencetak gambar jenazah, agar bisa memudahkan identifikasi oleh keluarga. Sejak Sabtu malam dan Minggu dini hari hingga Minggu pagi, sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa jenazah korban tragedi kerusuhan. Jenazah yang berhasil diidentifikasi dibawa ke keluarga dan ke rumah duka masing-masing. Sehari setelah tragedi, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana buka suara. Dalam rilisnya, Gilang meminta maaf kepada seluruh warga malang yang terdampak. Ia menginstruksikan dajaran manajemen untuk berkoordinasi dengan pusat layanan kesehatan yang merawat korban, dan mendorong adanya investigasi. Menanggapi tragedi kanjuruhan, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan duka citanya. Presiden Jokowi juga meminta agar kompetisi Liga 1 diberhentikan sementara waktu. Hal ini harus ditempuh biar masalah bisa diinvestigasi dan dievaluasi terlebih dahulu. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang, Saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Sedangkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menyatakan menghentikan seluruh pertandingan Liga 1 selama satu pekan. PSSI juga menjatuhkan sanksi kepada RMFC berupa larangan menjadi tuan rumah selama sisa pertandingan di Liga 1 tahun 2022. Merespons perintah Presiden Jokowi, pihak PSSI menyatakan akan menginvestigasi insiden Kanjuruhan. Gak cuma Presiden yang buka suara, Menko Polhukam Mahfud MD pun turut memberikan komentarnya. Ia menyesalkan pihak panitia yang tidak menghiraukan sejumlah usulan dari pihak kepolisian. Aparat kepolisian dan panitia pelaksana disebut sudah meminta pertandingan dilaksanakan pada sore hari, bukan malam hari. Tapi pihak kooperator Liga yakni PT Liga Indonesia Baru gak mau mengubah jadwalnya. Buntut dari penolakan ini, ada dugaan dari beberapa pihak bahwa pihak Liga tak mau mengubah jadwal sebab mereka mengikuti jadwal televisi dari pihak penyiar. Selain itu, kelebihan kapasitas juga jadi sorotan. Pada pertandingan derby Jawa Timur ini, panitia justru mencetak tiket sebanyak 42 ribu lembar. Padahal kapasitas stadion Kanjuruhan hanya untuk 38 ribu orang. Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo pun langsung bergegas terbang ke Malang pada 2 Oktober 2022 untuk memimpin langsung penanganan tragedi. Dalam konferensi pers, Kapolri menyebut sudah memulai investigasi terkait tragedi Kanjuruhan. Sementara, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Inder Patawansa mengungkap bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah untuk korban meninggal dan 5 juta rupiah bagi korban lainnya. Koordinator Save Our Soccer atau SOS, Akmal Marhali, turut mengkritik sejumlah pihak seperti para supporter dan pihak kepolisian. Kasus yang terjadi ini, itu yang pertama bahwa sudah disepakati dan disampaikan oleh PSSI oleh polisi bahwa tidak boleh ada pertandingan yang dihadiri oleh supporter bonek atau supporter persebaya dan keputusan ini sudah dilakukan. Tidak ada supporter persebaya yang hadir ke lapangan. Artinya, tragedi di Stadion Kanjuruhan bukan soal rivalitas, tapi soal fanatisme sempit yang kebablasan yang membuat atau membuat pajak korban meninggal. Ini over capacity dari Stadion Kanjuruhan, sehingga kemudian jumlah penonton tidak sebanding dengan kapasitas stadion, sehingga kemudian ada yang berjubel dan resah-resahkan dan ini pelanggaran prosedural yang sangat patah. Tentunya ini terkait dengan pihak kepolisian yang melaksanakan tugas atau pengamanan tidak sesuai prosedural dan melanggar FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B di mana bahwa senjata api dan gas air mata tidak boleh masuk di sepak bola. Dan ini juga kelalaian PSSI ketika melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian tidak menyampaikan prosedur ini bahwa pengamanan sepak bola itu berbeda dengan pengamanan demo. Tidak boleh ada senjata dan gas air mata yang masuk ke dalam stadion. Akmal turut mengkritisi soal jadwal pertandingan yang terlalu malam. Menurutnya ini berpotensi memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini bisa bikin Indonesia terancam sanksi berat dari induk olahraga sepak bola dunia FIFA. Atas ancaman ini, Akmal juga mewanti-wanti soal potensi sanksi yang bisa diberikan dari FIFA kepada Indonesia. Seperti pencabutan status RI sebagai tuan rumah piala dunia U20 tahun depan. Dan Indonesia bisa terancam gagal menjadi tuan rumah piala dunia kalau kemudian kasus ini menjadi perhatian khusus FIFA. Karena kasus ini terjadi dalam lapangan dan juga melibatkan supporter di dalam lapangan dengan tumba nyawa yang sangat banyak. Artinya FIFA bisa melihat bahwa PSSI tidak siap untuk menjalankan tugas sebagai tuan rumah. Nah, khawatirnya nanti misalnya di pertandingan piala dunia U20 ada kasus serupa terjadi seperti ini. Superter fanatik Arema, Aremania juga mengkritik panitia pelaksana. Panpel dianggap tak siap saat menghadapi situasi tak terduga. Macam kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan. Tak ada protap dan nggak ada jalur evakuasi yang ideal di Stadion Kanjuruhan. Pintunya kecil, cuma satu orang lho itu. Akses masuk, keluarnya Stadion Kanjuruhan. Dan sampai ada foto, ada yang menjemputralisnya Tawilet untuk keluar. Berarti kan ini panik. Seharusnya kan kepanikan ini terjadi karena pihak kamarnya sudah mengeluarkan tembakan kasar mata. Sehingga panik. Panik dan apa ya, karena terkotasnya pintu keluar saja. Akses, akses. Padahal katanya sudah di verifikasi. Kalau organisasi ini ketidaksigapan. Ketidaksigapan. Seharusnya kan protapnya itu kayak apa, langsung berhimbauan, jalur evakuasi kayak apa. Jalur evakuasi aja. Tapi kadang kerut kayak gitu, ada keos kayak gitu, ini keluarannya lewat mana. Tidak ada kok, arah, arah jalur evakuasi titik kumpul, tidak ada. Turut berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ditabahkan dan situasi bisa lekas membaik. Pokoknya harus diusit-tuntas, agar kasus rupa gak terulang lagi. Tragedi Kanjuruhan ini terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara RMAFC versus Persebaya Surabaya. Berikut narasi tagi rangkum gambaran kronologi selengkapnya. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai laga BRI Liga 1 antara RMAFC versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 23 pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kemenangan Persebaya ini mengakhiri rekor selalu kalah selama 23 tahun bertanding di kandang Arema. Kapolda Jatim, Irjen Polniko Avita menyebut, mulanya pertandingan tersebut berjalan dengan lancar. Namun kerusuhan terjadi, imbas kekecewaan supporter tim berjuluk Singo Edan yang melihat kekalahan tim kesayangannya. Kan memang sudah terlihat di video bahwa semuanya berjalan dengan baik sampai selesai pertandingan. Kemudian beberapa supporter atau penonton yang sudah kuas turun. Dan turunnya itu membahayakan para pemain atau ofisial baik dari Persebaya atau Persebaya. Kronologi tragedi kanjuruhan versi kepolisian daerah Jawa Timur termuat dalam dokumen laporan harian khusus bertanggal 1 Oktober 2022. Dalam laporan itu, pukul 21.58 setelah pertandingan selesai, pemain dan ofisial Persebaya Surabaya dilempari oleh Aremania dari atas tribun. Dengan botol air mineral dan benda lain saat berjalan masuk ke dalam kamar ganti pemain. Dua menit berselang pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, pemain dan ofisial Aremania FC melangkah masuk menuju kamar ganti pemain. Sontak Aremania yang tak puas dengan hasil akhir turun ke lapangan dan berusaha mendekati pemain dan ofisial Aremania FC. Mengetahui hal itu, petugas keamanan melindungi para pemain dan ofisial hingga masuk ke ruang ganti pemain. Namun setelah itu Aremania yang turun ke lapangan makin banyak dan menyerang aparat keamanan. Karena supporter Aremania yang makin berani dan terus menyerang aparat, aparat keamanan mengambil tindak represi. Dengan menembak gas air mata ke arah supporter yang berada di tribun. Imbas tembakan gas air mata dari aparat, para supporter yang berada di tribun panik dan berusaha keluar stadion melalui pintu secara bersamaan. Kondisi itu membuat para supporter berdesak-desakan. Banyak yang terjatuh, terinjak-injak, sampai mengalami sesak nafas imbas tembakan gas air mata. Akibat kejadian, di dalam tribun stadion, korban yang mengalami sesak nafas dan lemas dievakuasi ke unit kesehatan stadion Kanjuruhan. Namun, evakuasi ke rumah sakit terhambat oleh aksi Aremania di pintu masuk stadion. Karena banyaknya korban dan kurangnya ambulans, upaya evakuasi juga dibantu dengan mengarahkan kendaraan dinas. Ketika tekanan masa mulai meredah, kendaraan Water Cannon Polres Malang bergerak maju memadamkan api. Dikutin rombongan kendaraan Barakuda pemain Persebaya Surabaya sehingga mereka bisa bergerak meninggalkan stadion Kanjuruhan. Setelah kendaraan pemain Persebaya meninggalkan stadion Kanjuruhan, masa Aremania pun mencair meninggalkan lokasi depan pintu masuk stadion. Pemain Persebaya Surabaya sendiri dievakuasi menggunakan kendaraan taktis polisi Barakuda dan bergerak meninggalkan stadion dengan pengawalan Saplatas, Primop, dan TNI. Namun di luar stadion, kendaraan tim Persebaya Surabaya dihadang oleh Aremania dengan pembakaran barian lalu lintas dan pagar. Masa juga merusak dan membakar dua kendaraan roda empat milik Polri serta truk Dalma Saplimo. Aremania juga melakukan penyerangan terhadap personil pengawalan dengan menggunakan botol, batu, dan kayu. Kendaraan rombongan Persebaya sempat tertahan di kawasan stadion. Gak cuma itu, beredar video para pemain dan ofisial staff Persebaya yang berada di dalam kendaraan Barakuda dilempari batu oleh Aremania. Nah, kalau kronologi versi supporter yang berada di lokasi kejadian mulanya kick-off pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan. Dengan username Twitter atreskiwahyu__05 yang membagikan pengalamannya. Saat berlangsungnya pertandingan, hanya supporter Aremania saling melontarkan Sywar ke arah pemain Persebaya. Di babak pertama, ada sekitar 2-3 kali kericuhan kecil di tribun 12 dan 13 yang bisa segera ditangani pihak berwenang. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak gol ketiganya. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema FC harus menalima kekalahan yang bikin para pemain dan supporter kecewa. Sesaat setelah peluit panjang, ada satu supporter dari arah tribun selatan nekat masuk ke lapangan mendekati keeper Adelson Maringa dan back tengah Sergio Silva. Aksi itu memicu semakin banyak supporter yang turun ke lapangan, meluapkan kekecewaannya dan bikin kondisi stadion Tianricu tak terkendali. Kondisi ini kemudian diresponse aparat dengan tindakan represi untuk memukul mundur para supporter seperti pemukulan dengan tongkat dan tame. Hal ini kemudian memicu bentrokan antara supporter dengan aparat. Aparat pun hingga beberapa kali menembakkan gas air mata ke arah supporter, baik ke arah lapangan maupun ke tribun penonton yakni tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata berhamburan ke arah pintu keluar yang sudah penuh sesak. Saksi mata juga menyebut kondisi di luar stadion sangat mencekam. Banyak supporter yang berlumuran darah, terdengar teriakan dan tangisan, berbagai benda seperti batu, batako, busi, dan bambu berterbangan. Atas tragedi ini, aksi solidaritas para supporter sepak bola tanah air muncul di berbagai daerah. Kemarin 2 Oktober 2022, supporter Aremania sendiri melakukan tabur bunga di kawasan stadion Gajayana, Kota Malang. Mereka menyalakan lilin dan doa bersama atas duka cita yang dialami di stadion Kanjuruhan. Di Bandung, supporter fanatik Persi Bandung alias Boboto melakukan aksi solidaritas di Taman Cikapayang, Bandung dengan menyanyikan chant arema FC. Di Jawa Tengah, 5 aksi simpatik dan doa bersama juga dilakukan oleh kelompok supporter Persi Solo di plasa stadion Manahan. Aksi solidaritas juga dilakukan di Jakarta. 5 kelompok supporter di Jakarta yakni Dejak Mania, Enge Mania, Kacong Mania, The Max Man, dan Aremania memberikan penghormatan terakhir dengan melakukan aksi tabur bunga di kawasan stadion Gelora Bung Karno. Tragedi yang menewaskan 125 orang tewas itu pun menarik perhatian dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino turut akan bicara. Dalam pernyataannya, Gianni Infantino menyebut, tragedi Kanjuruhan merupakan hari gelap dalam dunia sepak bola. Ia juga menyampaikan bela Sukkawa bagi keluarga korban. Sementara aksi simpatik dilakukan pihak La Liga, atau Divisi Utama Liga Spanyol, dan Federasi Sepak Bola Spanyol, yang menggelar 1 menit Heni sebagai tanda bela Sukkawa atas tragedi itu. Duel Espanyol versus Valencia pada hari Minggu 2 Oktober 2022 kemarin jadi aksi Minute of Silence pertama dalam Liga Spanyol pekan ini. Bela Sukkawa dan ucapan duka turut datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau EFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa. Selain itu, ucapan duka juga datang dari klub-klub sepak bola Eropa. Klub-klub Liga Inggris mulai dari Manchester United, dan Liverpool mengungkapkan ucapan bela Sukkawa melalui akun Twitter. Klub Eropa lain AC Milan, Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Arsenal diketurut menyampaikan buka cita mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dalam tragedi tersebut. Gak cuma klub dan federasi sepak bola dari berbagai negara yang ikut bersolidarita. Sejumlah pemain dan mantan pemain juga ikut menyatakan rasa berdukanya. Sergio Ramos, Michael Owen, dan Wien Rooney turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap tragedi Kanjuruhan. Menanggapi tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan, former head of infrastructure, safety, and security PSSI Nugroho Setiawan bilang, taga antara Arema versus Persebaya ini merupakan high-risk match, yang seharusnya sudah bisa diprediksi dengan melakukan manajemen resiko seperti pengaturan soal kapasitas penonton di stadion. Ini kan termasuk pertandingan high-risk match, di mana kriterianya adalah adanya rivalitas antara dua tim, kemudian ada sejarah pembesuan di antara dua supporter dari tim yang bertanding. Proses ini namanya analis aris. Jadi risk management ya. Nah risk management itu fungsinya untuk mencari mitigasi, untuk mencoba mengurangi akibat atau dampak yang mungkin terjadi. Dalam analisa risiko itu untuk pertandingan itu standar yang berlaku, kapasitas stadion itu harus dalam kapasitas aman, tidak boleh dalam kapasitas maksimum. Asumsinya adalah kapasitas aman itu 70% saja dari kapasitas maksimum stadion, dan jadi ada 30% ruang post-op untuk pengamanan. Nugroho yang kini jadi AFC security officer, juga menyoroti ketertinggalan sepak bola Indonesia yang seharusnya menjadikan penonton sebagai pelanggan. Penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan dinilai tidak tepat di pertandingan sepak bola. Kita memang ketinggalan beberapa langkah dalam praktek pengamanan sepak bola. Sekarang di Viva sudah berlaku 3S safety, security and services. Artinya kita harus memperlakukan penonton ini sebagai pelanggan. Nah, dan filosofinya adalah ini sepak bola ini larangnya bukan perang. Oleh sebab itu, aparat keamanan itu dilarang membawa senjata api atau mempertontonkan senjata api, apalagi menggunakan gas air mata. Ia juga menyebut butuh ada keseriusan antara pihak terkait dalam manajemen keamanan di dunia sepak bola tanah air. Memang dibutuhkan keseriusan untuk menyiapkan ini dari SDF, manajemen sampai mungkin biaya. Ini mungkin sebuah pertandingan dari singkong tinggi ini tidak harus difokuskan mencari keuntungan finansial, tapi mungkin lebih kepada keuntungan citra ya, jadi performance. Jadi mungkin tidak untung, tapi semua aman. Kalau untung, tapi akhirnya malah harus menanggung kerugian perubahan jiwa dan luka, dan akhirnya malah tidak jadi untung. Ini bukan lagi tragedi sepak bola, tapi ini merupakan tragedi bagi bangsa Indonesia. Insiden ini kudu jadi catatan bersama khususnya pemangku kebijakan untuk serius membangun ekosistem liga dan kompetisi bola. Urusan keamanan dalam dunia sepak bola kudu jadi prioritas. Kasus tewasnya ratusan supporter di Kanjuruhan bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kasus serupa memang kerap terjadi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Kerusuhan di dalam kompetisi sepak bola di Indonesia bukanlah hal baru. Kasus-kasus serupa sering terjadi sejak era divisi utama Indonesia Super League hingga kini di era Liga 1. Setidaknya, korban jiwa akibat kerusuhan sudah terjadi sejak tahun 2001. Saat itu, supporter PSIS Semarang bernama Imam Iswato dikeroyok di Stasiun Manggarai, Jakarta pada 27 Mei 2001 Jelang Laga Persija lawan PSIS. Meski rivalitas yang menewaskan fans sudah terjadi sejak 20 tahun lalu, puluhan kasus lainnya terus terjadi. Hingga sebelum tragedikan juruhan mengutip data dari Save Our Soccer. Salah satu kasus yang sempat ramai adalah penganiayaan supporter Persib Bandung terhadap Jakmania bernama Hariga Sirila pada 23 September 2018 saat Laga Persib melawan Persija. 14 pelaku pengoroyokan difonis penjara dari 3,5 tahun sampai 9,5 tahun. Salah satu korban terbaru dari kerusuhan supporter bola Indonesia adalah supporter PSS Leman, Aditya Eka Putrada pada 28 Agustus 2022. Dirinya meragam nyawa, usai dikeroyok di wilayah Gamping Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. 12 orang pun jadi tersangka usai lakukan pengoroyokan. Sebulan sebelumnya, supporter PSS lainnya Tri Fajar Firman Shah juga tewas. Tri Fajar jadi korban menterokan warga dengan supporter saat hari pertandingan antara Persis Solo dengan Dewa United. Padahal dirinya hanya bekerja sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan dan gak ikut-ikutan nonton pertandingan sama sekali. Akibat rentetan kerusuhan ini, sejumlah pihak ikut mengkampanyekan pesan perdamaian kepada para supporter. Para kepala daerah kerap mengajak para supporter untuk menjaga perdamaian bila ada pertandingan dengan rival Bobuyutan. Contohnya seperti imbawan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada Jakmania saat Persija akan menghadapi Persi. Saya mengajak kepada seluruh warga The Jack, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi supporter yang baik, supporter teladan, supporter yang kedatangannya menggelorakan semangat pemain. Sambil kita tunjukkan bahwa The Jack cinta damai, kedatangannya, kehadirannya, membuat suasana teduh, bersemangat tapi teduh, menggerakkan tapi membuat tenang. Sekali lagi mari kita tunjukkan kepada semua Jakarta aman tertib damai sebagai tuan rumah pada saat Persija bertanding di kandang sendiri. Namun upaya-upaya berupa imbawan saja tidak cukup mempat. Sejarah gelap mencatat puluhan warga tewas akibat perusuhan sepak bola. Kasus-kasusnya tidak meredah hingga kini. Untuk membereskan masalah serupa di masa depan, pendiri pendet futbol Andreas Marbun bahkan sampai meminta orang-orang yang hari ini mengurus sepak bola Indonesia untuk mundur saja. Aktivitas sepak bola, hentikan dulu. Sampai kemudian ada terobosan yang jelas, cara-cara baru yang kemudian buat mengurus sepak bola, yang tentunya buat saya pribadi, bukan diurus lagi sama orang-orang yang ini. Menurut saya harus diurus dengan cara-cara yang baru dan orang-orang yang baru dengan terobosan yang baru. Kalau enggak, saya bilang enggak ada harapan, percuma. Buat apa ada sepak bola? Dan kita juga harus sadar. Dan orang-orang yang kemudian terlibat dalam otoritas sepak bola hari ini, siapapun itu. Menurut saya juga dengan sadar. Gue enggak bisa mengerjakan ini dengan baik. Gue mundur. Berikan kepada yang lain. Dan juga agar kemudian tidak terjadi perulangan. Tidak lagi juga korban yang kemudian terus berjatuhan. Maksud saya urus dengan cara-cara baru. Dan sekali lagi saya bilang, bukan dengan orang-orang ini. Saya yakin, berapa kali sudah dicoba di orang-orang ini, berapa kali permintaan maaf yang kita berikan oleh mereka yang mengurus sepak bola hari ini. Kini, Narasi juga sedang melakukan investigasi terkait kerusuhan kanjuruhan. Kalau punya dokumentasi yang berkaitan dengan tragedi ini, kamu bisa mengirinkannya ke email investigasi.narasi.protonmil.com Kita kawal bareng-bareng demi sepak bola Indonesia. Hmm, kompleks ya persoalannya. Semua pihak punya andil nih buat menyelesai masalah. Mulai dari supporter, klub, penyelenggara liga, aparat keamanan, dan PSSI yang memegang tagung jawab untuk mengelola sepak bola Indonesia. Perlu evaluasi menyeluruh dan langkah radikal untuk menutasi masalah ini. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang bikin nama Indonesia raih prestasi dengan menempati posisi tiga besar dalam catatan sejarah tragedi sepak bola terparah di dunia. Kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan ini tercatat dalam tiga besar teratas tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Kerusuhan supporter dengan korban jiwa paling banyak terjadi saat laga Tim Nasional Peru versus Argentina pada kualifikasi Olimpiade Musim Panas 1964 di Stadion Estadion Nasional di Lima, Peru. Peristiwa itu merenggut sekitar 328 nyawa. Imbas polisi menembakkan gas air mata yang menyebabkan eksodus masal. Sebelum tragedi Kanjuruhan, tragedi terbesar kedua terjadi di Ghana. Pada 5 Mei 2021, saat pertandingan Hearts of Oak versus Asante Kotoko. Rivalitas yang kencang antara kedua tim bikin laga berlangsung begitu ketat. Pepper Heart sukses memenangi laga dengan skor 21 yang jadi pemicu kerusuhan. Polisi yang mengamankan laga dengan menggunakan senjata api dan gas air mata malah buat kepanikan masal. 125 orang tewas akibat kejadian itu. Tragedi serupa pernah terjadi pada 15 April 1989 yang dikenal dengan peristiwa Hillsborough dalam laga semifinal piala FA antara Liverpool dengan Nottingham Forest. Namun pertandingan itu terpaksa dihentikan sebab membeludahnya supporter di stadion yang menewaskan 96 orang. Tragedi sepak bola dunia yang juga merenggut korban jiwa terbesar terjadi di Stadion Nasional Kathmandu Nepal pada 1988. Insiden itu terjadi pada laga antara Janakpur Cigarette Factory versus Liberation Army. Pencangnya tiupan angin dan hujan es menakibatkan kepanikan supporter yang berusaha berlarian menyelamatkan diri. Kepanikan ini bikin korban jiwa jatuh hingga menelan 93 orang tewas. Tewasnya ratusan orang dalam tragedi kanjuruhan tak lepas dari aksi represi aparat yang menggunakan gas air mata untuk mengatasi kericuhan di dalam stadion. Aksi yang mengakibatkan tragedi berdarah ini berpotensi disorot FIFA. Pasalnya penanganan aparat ini sudah jelas mengimpang dari standar yang ditetapkan dan tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Dalam regulasi itu pada pasal 19 huruf B tentang pengamanan di pinggir lapangan tertulis senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan. Tragedi kanjuruhan menambah panjang catatan hitam dalam dunia persepak bolaan. Gak cuma di Indonesia tapi di dunia. Semoga tragedi semacam ini jadi perhatian serius dan gak terulang lagi. Kabar tadi sekaligus menutup narasi pagi hari ini. Seperti biasa, besok narasi pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Stay safe everyone, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!